Halo teman-teman kuiku, apa kabar? Perkenalkan, aku Ava, kreator dari webtoon The Star in Milky Way. Selain buat webtoon, aku juga kerja sebagai freelance designer dan illustrator. Hobbiku gambar, tapi aku juga suka baca komik, dengerin musik, sama nonton film juga. Lalu bikin webtoon itu aku udah mulai sejak tahun 2019. Awal mulanya aku bikin webtoon itu buat projek skripsi. Berhubung aku kuliahnya ProDiDKP dan aku juga suka gambar. Akhirnya waktu itu aku angkat topik tentang lalu lintas yang aku kemas dalam bentuk webtoon. Judulnya D-Traffic, D-Street Traffic. Itu bisa dicari di platformnya lain webtoon ya, kalau mau baca. Sejauh ini sih baru dua webtoon yang aku buat. D-Traffic itu sama The Star in Milky Way yang sekarang masih ongoing. Oke, untuk webtoon The Star in Milky Way ini, inti ceritanya tentang seorang gadis berambut putih yang dia berusaha menghadapi rasa takutnya terhadap orang-orang dikarenakan trauma yang dia alami di masa lalu. Ya, intinya gitu ya. Kenapa aku mengikut sertakan webtoon ini pada kompetisi itu, alesannya sederhana sih. Karena aku pengen jadi webtoonist, itu doang. Jadi ceritanya awal 2020 lalu, aku ikut webtoon competition di platformnya lain webtoon. Tapi waktu itu, aku belum beruntung. Aku nggak lolos seleksi tahap pertama. Nah, berkat pengalaman itu, aku jadi sadar kalau webtoonku itu masih banyak banget kurangnya. Masih perlu banyak perbaikan. Jadi, aku coba breakdown dari awal, nomor cerita, karakter, dan lain-lain. Terus, suatu hari, tiba-tiba ada temanku yang kasih tau soal kompetisi di kuiku. Yaudah deh, akhirnya aku coba aja masukin karyaku dan alam muliahnya lolos sebagai salah satu pemenang. Proses pembuatan webtoon ini secara teknis kurang lebih satu minggu, satu episode. Cuma karena akunnya masih tergolong amatir, jadi aku butuh waktu lama sampai berbulan-bulan cuman buat perancangan awalnya. Kayak mulai dari nyari ide cerita, terus merancang plotnya, ngembangin ceritanya, merancang setting, karakter, dan lain-lain. Kalau ditanya soal inspirasi ceritanya dari mana, agak random sih ya. Soalnya waktu itu aku lagi rebahan kan nyari ide cerita gitu. Terus, tiba-tiba kepikiran, kebayang gitu di kepala adegan ngeliat langit penuh bintang gitu. Terus, aku juga ingat sama filmnya Disney yang pernah aku tonton, judulnya Tangled. Nah, itu ceritanya tentang seorang gadis yang dia terkurung di menara, terus dia punya keinginan buat melihat dunia luar. Nah, dari situ aku tercetus lah ide buat bikin cerita The Star in Milky Way ini. Kalau inspirasi gambarnya, kalau style gambar ya, style gambar itu gak bisa disebutin secara spesifik sih inspirasinya dari mana. Soalnya, inspirasinya itu dari banyak referensi yang aku ambil bagian-bagian tertentu yang bisa aku adopsi. Terus, jadilah style gambar yang aku pakai sekarang gitu. Tapi, kalau penggambaran ekspresi karakter, gerak-geriknya, terus efek dalam komiknya itu, kurang lebih aku inspirasinya dari anime-anime yang pernah aku tonton sih. Kendala atau tantangan terbesar yang dialami selama pembuatan webtoon ini, buatku lebih ke storytelling-nya. Soalnya, ini pertama kalinya aku bikin komik panjang, atau cerita panjang lah intinya. Sebelumnya yang di-traffic itu ceritanya slice of life. Jadi, dia satu episode, satu cerita gitu. Nah, buat mengatasinya, sebelum bikin komikku, aku belajar dulu. Aku cari tahu gimana caranya membuat cerita dari awal ke akhir, bikin kremis gimana, nyusun plot, world building-nya, terus tips-tips storytelling yang baik itu gimana. Dan aku juga minta bantuan temen buat kasih kritik dan saran tentang cerita yang aku buat. Yang berkesan selama pembuatan webtoon ini, aku jadi belajar banyak hal baru, terutama waktu bikin latar belakang tiap karakter. Misalkan, di The Star in Milky Way ini kan karakternya ada yang profesinya sebagai florist, terus ada juga yang pemilik kafe. Nah, aku yang awalnya nggak tahu apa-apa, jadi belajar juga gimana florist kerja, alat-alatnya apa aja, detail pangunan kafe kayak gimana, terus alat membuat kopi apa aja. Jadi, buat menyelami karakter-karakternya itu, aku seolah menjelajah ke dunia yang baru. Nah, teman-teman, webtoonku The Star in Milky Way ini bisa dibaca secara eksklusif cuma di Kwiku loh. Bisa diakses melalui website-nya kwiku.com atau lewat aplikasi Kwiku, didownload di Playstore ya. Jangan lupa juga follow akun kwiku aku, at drawingapa. Kalau teman-teman mau ngobrol sama aku lebih lanjut, jangan lupa ikutan Zoom bareng aku hari Jumat tanggal 20 November jam 4 sore. Buat info lebih lanjut, pantengin terus Instagram kwiku ya. Dadah! 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 Terima kasih.